Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Sintia di channel Lai Guru Les. Kali ini kita belajar tentang laju reaksi lebih dalam tentang pengenceran. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Lai Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang laju reaksi dari awal sampai akhir. Langsung saja ke pengenceran. Pengenceran merupakan cara untuk memperkecil konsentrasi larutan dengan cara menambahkan sejumlah pelarut tertentu. Nah, berarti kuncinya bahwa pengenceran itu bertujuan untuk memperkecil konsentrasi, teman-teman. Itu konsentrasi dari larutan dengan menambahkan sejumlah pelarut tertentu. Nah, pelarut tertentu ini contohnya apa? Contohnya bisa dari akuades, air, maupun senyawa yang lain. Nah, pengenceran itu menyebabkan volume dan kemolaran larutannya berubah. Tetapi jumlah zat terlarutnya tidak berubah. Untuk lebih pahamnya mengenai kalimat tersebut, di sini kakak akan memberikan ilustrasi. Di sini kakak memiliki gelas. Nah, kemudian kita ingin memasukkan gula sebanyak 1 per 4 kilo, teman-teman. Di sini berarti 0,25 kilo gula. Kemudian kita tambahkan air sebanyak, di sini kakak beri warna biru, air, sebanyak 50 mili. Nah, ketika kita mencoba, ternyata larutan gula ini, Larutan gula ini sangat manis, teman-teman, sangatlah manis. Nah, karena sangatlah manis, yang dapat merusak tubuh kita, kita menambahkan lagi air. Di sini kita tambahkan lagi airnya sebanyak 100 mili. Nah, kita tambahkan 50 mili tadi, kita tambahkan 50 mili air, sehingga larutannya dari awal sampai akhir menjadi 100 mili. Nah, penambahan 50 mili air ini, ini dinamakan dengan pengenceran, di mana tadinya volumenya berubah, yang tadinya 50 mili, sehingga dia menjadi 100 mili. Tentunya, kemolaran atau konsentrasinya, itu akan berubah, ditandai dengan apa? Yang tadinya dia cuma 50 mili air, dengan 1 per 4 gula, itu sangatlah manis. Sedangkan, kalau ditambah dengan 50 mili air lagi, rasanya menjadi sedikit manis. Sedikit manis. Nah, tetapi jumlah sedat terlarutnya itu tidak berubah. Tentu, di mana hanya melarutkan sama-sama 0,25 gula. Seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, pengenceran tidak mengubah jumlah mol zat terlarut, sehingga rumusnya adalah N1 sama dengan N2. N itu adalah mol. Mol terlarut 1, awal, itu sama dengan mol terlarut akhir, teman-teman. Mol terlarut akhir. Terakhir, 2. Nah, di mana mol itu memiliki rumus, teman-teman. Yaitu, V1 dikali M1, volume 1 dikali konsentrasi 1, atau awal. Di sini kakak akan menuliskan awal. Sama dengan V2 dikali M2. Volume akhir dikali konsentrasi akhir. Nah, teman-teman perlu hati-hati. Di sini V2 itu merupakan keseluruhan volume dari penambahan dari penambahan ditambah volume awal. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara melakukan pengenceran, teman-teman. Yaitu yang pertama, kita mengambil dulu larutan pekat dan diukur. Jadi, kita ambil larutan pekat. Ini di labu yang pertama. Di labu yang pertama. Ini adalah volume 1. Kita ambil dan kita ukur. Itu harus lebih sedikit. Kemudian kita masukkan ke labu ukur kembali. Di sini. Jangan lupa menggunakan corong, ya, teman-teman. Fungsinya agar tidak tumpah kemana-mana. Nah, kemudian diisi. Setelah itu berisi 1 per 4 volumenya. Nah, kemudian ditambahkanlah dengan air hingga tanda batasnya, teman-teman. Seperti nanti gambar di ini. Nah, setelah kita sudah mengisi sampai batasnya, kita kemudian menutupnya dan dikocok. Nah, kocoknya itu ada caranya sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa cek di video-video cara pengenceran, melakukan pengenceran. Seperti itu. Untuk lebih pahamnya, mengenai tentang pengenceran, kita langsung saja ke contoh soal. Nomor 1. Berapa mili air yang harus dicampurkan dengan 100 mili larutan NaOH 0,5 molar sehingga komolarannya menjadi 0,2 molar. Nah, berarti kita ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Kita memiliki larutan yaitu 100 mili seperti ini. 100 mili dengan konsentrasinya 0,5 molar. Dan kita harus mengencerkan karena 0,5 itu lebih besar daripada 0,2 kita mengencerkan 0,2 molar sehingga pasti larutannya lebih banyak, teman-teman. Dengan volumenya tidak tahu. Seperti itu. Berarti kita tulis dulu yang diketahui adalah volume 1 adalah 100 mili koma 5 molar. Kemudian V2-nya itu belum diketahui. Kemudian M2-nya adalah 0,2 molar. Nah, yang ditanya tadi ini ya, teman-teman. V2 sama dengan berapa? Nah, seperti itu. Kemudian kita tulis dulu yang dijawab. Jawab menggunakan rumus N1 sama dengan N2. Mol awal sama dengan mol akhir yang memiliki penjabaran rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja angkanya. V1-nya adalah 100 mili, teman-teman. Kemudian M1-nya adalah 0,5 molar. V2-nya belum diketahui. Kemudian V2-nya belum diketahui. Kemudian M2-nya adalah 0,2 molar. jadi V2-nya sama dengan 100 mili dikali 0,5 molar dibagi 0,2 molar. Didapat adalah 250 mili. Itu untuk V2. Nah, kita kembali ke yang ditanyakan. Yang ditanya adalah berapa mili air yang harus dicampurkan? Berarti yang ditanya adalah Vair. Di sini Vair-nya itu didapat dari V2 yaitu volume keseluruhan akhir dikurangi V1, teman-teman. V2 di sini dapatnya 250. Tinggal kita tulis saja. 250 mili dikurangi V1-nya yaitu mula-mulanya adalah 100. didapat yaitu 150 mili air. Seperti itu. Kalau yang ditanya adalah berapa mili air yang dicampurkan? Itu berarti adalah V2 dikurangi V1. V keseluruhan dikurangi V mula-mula. Seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah V akhir berarti cukup sampai di tahap yang V2 ini, yang jawabannya adalah 250 mili. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. 250 mili asam asetat CH3COOH 0,5 molar dicampurkan atau ditambahkan 500 mili asam yang sama dengan konsentrasinya adalah 0,25 molar. Kemudian ditambahkan dengan 250 mili air maka molaritas asamnya menjadi berarti kita bikin ilustrasinya dulu ya teman-teman. Kakak punya 250 mili disini 250 mili 250 mili dengan konsentrasi CH3COOH adalah 0,5 molar. Kemudian ditambahkanlah asam yang sama CH3COOH sehingga larutannya menjadi 750 mili ya teman-teman. Dimana ditambah 500 mili dengan konsentrasinya adalah 0,25 molar. Nah, keseluruhannya menjadi 750 mili dengan konsentrasinya M-nya tidak tahu teman-teman. Setelah itu larutan ini itu ditambahkan dengan air teman-teman. Sehingga yang ininya tadi ditambahkan dengan air dimana tadi 750 mili dengan konsentrasinya tidak tahu ditambah dengan 250 mili air. Seperti itu. kita tulis dulu yang diketahui yang diketahui di sini adalah V1-nya adalah 250 mili dengan M1-nya adalah 0,5 molar dan V2-nya adalah 500 mili dengan M2-nya adalah 0,25 mili kemudian ditambah Vair itu adalah 250 mili dengan yang ditanya adalah molaritas akhir. Nah setelah itu kita tulis dulu yang pertama kita kerjakan dulu mencari molaritas dari campuran tahap pertama kita mencari konsentrasi campuran campuran dari CH3 COOH teman-teman Nah dengan rumus apa? Dengan rumus M sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 ditambah V2 Nah tinggal kita masukkan saja yaitu 0,5 molar 250 mili ditambah 0,25 molar dikali 500 mili dibagi 250 mili ditambah 500 mili Nah ini didapat 0,33 molar molar teman-teman dari campuran CH3 COOH Nah kita sudah dapat bahwa disini adalah 0,33 molar Nah tahap selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu tahap pengenceran teman-teman ketika ditambah dengan 250 air berarti menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 kali V2 M1 nya adalah 0,33 karena kita sudah tahu sudah mencarinya molar dikali V1 nya berapa V1 nya adalah 750 kemudian M2 nya ditanya dengan V2 nya keseluruhannya adalah 750 yang awal ditambah 250 mili air Nah kemudian tinggal kita selesaikan dapatnya M2 sama dengan 0,33 dikali 750 dibagi dengan 1000 teman-teman didapat 0,25 mol litas seperti itu jadi teman-teman dari soal nomor 2 itu ada 2 tahap yaitu tahap yang pertama adalah mencari konsentrasi campuran karena dia yang tadinya 250 mili air ditambah 0,5 maaf 250 mili CH3 COOH dengan konsentrasi 0,5 kemudian ditambah 500 mili yang memiliki konsentrasi 0,25 kemudian ditambah dengan 250 mili air seperti itu lanjut ke soal nomor 3 berapa berapa banyak larutan etanol 80% yang dibutuhkan untuk membuat larutan etanol 60% sebanyak 200 mili dan berapa banyak aquades yang diperlukan untuk pengenceran etanol nah disini ada 2 pertanyaan yaitu yang pertama adalah berapa banyak larutan etanol untuk membuat 60% 200 mili berarti yang ditanya adalah E1 kemudian yang ditanya lagi adalah berapa banyak aquades atau V air disini kakak akan mengilustrasikan 80 disini ada etanol yang tidak tahu berapa volumenya itu adalah 80% konsentrasinya dengan volumenya tidak diketahui V1 tidak diketahui kemudian dibuatlah etanol dengan 60% sebanyak V2 itu adalah 200 mili nah disini 200 mili yang kita tahu bahwa F2 itu didapat dari V1 V yang belum diketahui ditambah V aquades seperti itu nah tinggal kita tulis dulu ya teman-teman yang diketahui disini adalah M1 adalah 80% kemudian M2 itu adalah 60% kemudian V2 adalah 200 mili nah nah disini kan menggunakan persen ya teman-teman ini ada persen disini ada persen nah pada pada pelajaran penginjaran disini kadar itu bisa menggunakan persen teman-teman bisa menggunakan persen dan menggunakan molaritas kalau misalnya salah satunya menggunakan persen dan salah satunya menggunakan konsentrasi kita harus setarakan teman-teman dimana bisa menggunakan rumus kadar yang pada pelajaran sebelumnya jadi kalau misalnya sama-sama persen itu harus disamakan dengan persen dimana menggunakan rumus apa sih menggunakan rumus M1 kali V1 M2 kali V2 nah kalau misalnya konsentrasinya M1 adalah persen sedangkan M2 nya adalah molaritas kita tidak bisa menggunakan rumus ini kita harus kita harus setarakan dimana setaranya menggunakan persen dan M2 nya juga persen kalau dia menggunakan molaritas untuk M1 berarti M2 nya juga molaritas seperti itu teman-teman lanjut ke yang ditanya ya teman-teman yaitu adalah V1 yang ditanya dan V air atau V aquades nah yang pertama itu jawab soal nomor pertama yaitu adalah V1 yang ditanya ini bisa menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 M1 nya disini adalah 80% V1 nya belum diketahui M2 nya adalah 60% dan V2 nya adalah 200 milik nah kemudian V1 sama dengan 60% dikali 200 milik dibagi 80% teman-teman kita coret saja kita bagi 2 disini ada 3 4 dan kita bagi lagi disini dapat 5 3 kali 50 dapatnya 150 milik pelarutan yang diperlukan untuk membuat 60% seperti itu ini jawaban nomor V1 kemudian adalah Vair Vair didapat dari rumus V2 sama dengan V1 ditambah Vair ini biar teman-teman tidak bingung boleh Aquades atau Air berarti Vair didapat dari V2 dikurangi V1 V2 disini didapat tadi 200 mili teman-teman jadi ketahui 200 mili kemudian V1 adalah 150 mili sehingga 200 dikurangi 150 adalah 50 mili seperti itu jadi banyaknya Aquades yang diperlukan untuk mengencerkan etanol adalah 50 mili seperti itu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini selamat belajar jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini jangan lupa like video ini subscribe channel legurules dan follow instagram legurules selamat menikmati